Setelah mempelajari konsep dasar proses keperawatan di video sebelumnya, kali ini kita akan membahas tahap pengkajian keperawatan secara lengkap. Simak terus ya! Pengkajian keperawatan merupakan tahap awal dari seluruh proses keperawatan. Tujuan dari pengkajian keperawatan yaitu mengumpulkan data dan informasi dari klien sehingga permasalahan kesehatan maupun keperawatan klien dapat teridentifikasi. Keberhasilan melakukan pengkajian keperawatan secara lengkap dan akurat pada klien dapat menentukan suksesnya perumusan diagnosa keperawatan. Pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan informasi tentang klien. Dari informasi tersebut, didapatkan data dasar yang digunakan untuk menentukan diagnosis keperawatan, rencana suan keperawatan, serta tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah klien. Pengumpulan data dilakukan sejak klien masuk rumah sakit, selama klien dirawat di rumah sakit, atau pengkajian ulang untuk melengkapi data. Saat melakukan pengkajian, perawat akan mendapatkan data dasar dan data fokus pasien. Data dasar yaitu seluruh informasi terkait status kesehatan klien, meliputi data umum, data demografi, riwayat keperawatan, pola fungsi kesehatan, dan pemeriksaan. Sedangkan data fokus yaitu informasi tentang status kesehatan klien yang menyimpang dari keadaan normal. Bisa berupa ungkapan atau pendapat dari klien atau hasil pemeriksaan. Penyimpangan yang berupa keluhan harus divalidasi dengan data hasil pemeriksaan. Dari tipenya, data pengkajian bisa berupa data subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah data yang berupa ungkapan keluhan klien terkait status kesehatannya. Contohnya tentang nyeri. Perawat perlu menanyakan apakah klien merasakan nyeri, berapa skala nyerinya, bagian tubuh mana yang terasa nyeri, dan seperti apa intensitas nyerinya. Sedangkan data objektif adalah data yang dapat diobservasi maupun diukur saat pemeriksaan fisik. Contohnya hasil pemeriksaan tekanan darah, frekuensi nadi dan bernafasan, ataupun berat badan. Data yang dikumpulkan memiliki beberapa karakteristik. Pertama, data harus lengkap, artinya pengumpulan data dilakukan secara detail dan menyeluruh. Sebagai contoh, jika urin klien hanya sedikit, maka perawat perlu menanyakan bagaimana intake makanan dan minumannya, berapa volume dan warna dari urinnya, apakah klien merasakan nyeri saat berkemih, juga tuntas tidak berkemihnya. Karakteristik yang kedua, yaitu data harus akurat, artinya data harus tepat sesuai dengan pengukuran yang telah dilakukan. Karakteristik yang ketiga, yaitu data harus nyata, artinya data tersebut benar-benar didapatkan dari hasil pengukuran yang telah dilakukan, bukan data siluman. Karakteristik data yang terakhir, yaitu data harus relevan. Perawat dapat mencatat data fokus yang terkait dengan masalah klien, sehingga dapat memudahkan dalam penegakan diagnosa keperawatan. Setelah mengetahui tipe dan karakteristik data, kita akan membahas sumber data keperawatan sesuai dengan tipe data yang diinginkan perawat. Yang pertama, sumber data primer. Sumber data primer didapatkan langsung dari klien. Apabila klien tidak bisa memberikan data subyektif secara langsung, bisa dikarenakan penurunan kesadaran, masih bayi, atau mengalami gangguan bicara dan pendengaran, maka penegakan diagnosa keperawatan dapat menggunakan data objektif. Jika memerlukan klarifikasi data subyektif, maka dapat dilakukan pengkajian pada keluarga. Kedua, sumber data sekunder. Perawat bisa mendapatkan sumber data sekunder dari orang terdekat, misalnya orang tua, suami, istri, ataupun anak lain. Yang terakhir, sumber data lain. Perawat bisa mendapatkan data catatan medis dari anggota tim kesehatan lain, riwayat penyakit yang bisa dilihat dari pemeriksaan fisik dan catatan perkembangan, konsultasi dengan tim kesehatan spesialis, maupun dari hasil pemeriksaan diagnostik dan sebagainya. Dalam proses pengumpulan data, perawat bisa menggunakan beberapa teknik, seperti anamnesis. Anamnesis yaitu proses komunikasi untuk mengajak klien dan keluarga bertukar pikiran dan perasaan terkait dengan status kesehatan klien, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Selain anamnesis, perawat juga bisa melakukan observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati perilaku dan keadaan klien menggunakan metode 2SHFT, yaitu sight, smell, hearing, feeling, dan taste. Sight, kita bisa menggunakan indera penglihatan untuk mengobservasi semua bentuk performen dari klien, seperti adanya kelainan fisik, perdaraan, ataupun perubahan raut muka. Smell, kita menggunakan indera penciuman untuk mengetahui adakah aroma tidak wajar pada klien maupun lingkungan sekitar, seperti bau nafas, discharge luka, bau urin, atau fases. Hearing, kita gunakan indera pendengaran untuk mengetahui apakah klien batuk atau merintih nyeri, bisa juga melakukan auskultasi untuk mendengarkan suara nafas dan bunyi jantung. Feeling, kita menggunakan daya rasa terhadap respon klien, seperti ikut berempati saat klien mengalami fase kehilangan. Taste, perawat melakukan perabaan dan dapat merasakan apa yang diraba. Misalnya, saat merabah denyutnya di klien, maka perawat bisa merasakan frekuensi dan kekuatan denyutannya. Teknik pengumpulan data yang ketiga adalah pemeriksaan fisik. Perawat bisa melakukan pemeriksaan fisik dengan metode inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi, yaitu pemeriksaan fisik dengan cara melihat atau mengamati klien, misalnya ada tidaknya edem di badan, ataupun bisa dilihat juga pola nafas klien. Setelah inspeksi selesai, maka dilanjutkan dengan palpasi, yaitu pemeriksaan dengan merabah bagian tubuh klien untuk mengetahui adakah massa atau benjolan, vokal fremitus, ataupun ictus cordis. Setelah selesai, maka dilanjutkan dengan perkusi. Perawat melakukan ketukan pada tubuh klien memakai jari tengah. Perkusi bisa dilakukan saat pemeriksaan paru-paru, abdomen, atau batas jantung. Terakhir, yaitu auskultasi. Pemeriksaan auskultasi menggunakan alat bantu, salah satunya stetoskop, untuk mengetahui suara nafas, bunyi jantung, ataupun peristaltik usus. Metode pengumpulan data yang keempat adalah studi dokumentasi, yaitu mencari literatur yang sesuai dengan status kesehatan klien. Dalam pengkajian keperawatan, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh perawat. Perawat dapat melakukan pendekatan yang berorientasi pada konsep. Format yang digunakan sesuai dengan konsep teori model keperawatan. Misalnya, pola kesehatan fungsional dari Gordon. Model self-care dari Dorothea Orem Model promosi kesehatan dari Pandes, dan sebagainya Dari beberapa teori model keperawatan, kita bahas secara singkat format pola kesehatan fungsional dari Gordon. Berikut ini merupakan 11 pola kesehatan fungsional dari Gordon. Dari 11 pola, kita akan bahas 2 pola secara singkat. Dari pola persepsi manajemen kesehatan, perawat bisa mengetahui bagaimana cara klien dalam mengelola kesehatannya, Lalu, seberapa banyak pengetahuan klien dalam upaya pencegahan masalah kesehatannya. Sedangkan dalam pola metabolisme nutrisi, perawat bisa mengetahui bagaimana pola makan dan minum klien, Lalu, makanan apa saja yang harus dihindari oleh klien, Dan juga, apakah klien mendapatkan diet makanan tertentu, Kemudian, berapa berat badannya, apakah terjadi kenaikan atau penurunan berat badan. Selain menggunakan pendekatan dengan berorientasi pada konsep, Pendekatan lain yang dapat digunakan oleh perawat dalam pengkajian, Yaitu pendekatan berorientasi pada masalah. Pendekatan ini berfokus pada masalah yang klien rasakan. Contohnya, jika klien merasakan nyeri, maka perawat bisa mengajukan pertanyaan untuk memperluas pengkajian keperawatan. Perawat bisa meminta klien menunjukkan lokasi nyeri, Bagaimana rasa nyerinya, apakah berdenyut, seperti ditusuk, atau seperti terbakar. Selain itu, bisa juga ditanyakan skala nyerinya, Lalu, kapan klien merasakan nyeri, Dan hal apa yang dapat mengurangi rasa nyerinya. Dalam melakukan pengkajian, perawat harus memiliki beberapa bekal kemampuan. Komunikasi yang sopan, ramah, akan sangat membantu perawat dalam menjalin hubungan saling percaya antara perawat dan klien, Sehingga memudahkan perawat mendapatkan data pengkajian yang relevan dan valid. Ketika melakukan pengkajian keperawatan, Sangat penting bagi perawat untuk memahami patofisiologi penyakit dari klien, Kemudian respon biopsiko sosio-spiritual, Konsep sehat sakit, Sistem keyakinan dan budaya, Serta sistem keluarga dan masyarakat. Dengan bekal pengetahuan yang memadai, Perawat dapat melakukan anamnesa masalah kesehatan klien secara menyeluruh. Selain itu, Perawat harus mampu mengandalkan sensitivitas panca indranya, Untuk memahami dan peka terhadap penurunan atau perbaikan kondisi dari klien. Kemudian, Pemeriksaan fisik sangat penting dalam pengumpulan data, Sehingga perawat harus menguasai teknik pemeriksaan fisik head-to-to. Beberapa hambatan seringkali ditemui saat melakukan pengkajian keperawatan. Perawat bisa terjebak dengan arus cerita klien dan keluarga saat melakukan anamnesa keperawatan. Dan mereka kurang mampu memfokuskan kembali ke topik informasi terkait riwayat kesehatan klien yang dibutuhkan. Hambatan lainnya yaitu ketidakmampuan dalam melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik bukan hanya area tim dokter, Perawat juga harus ikut berperan di dalamnya. Terkadang, Perawat hanya menuliskan data di format pengkajian keperawatan, Sesuai data hasil pemeriksaan fisik dokter, Saat klien pertama kali datang, Atau hanya melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital saja. Perilaku ini perlu dirubah, Karena kondisi klien bisa terus berubah baik menuju kesembuhan atau perburukan kondisi, Sehingga perawat wajib melakukan pemeriksaan fisik ke klien. Saat perawat melakukan pengkajian keperawatan, Terdapat beberapa etika yang harus dipatuhi. Pertama, Data dituliskan sebenar-benarnya, Sesuai dengan pengkajian yang telah dilakukan. Kedua, Menjaga privasi klien saat melakukan pengkajian. Misalnya, Saat mengkaji bagian tubuh klien, Perlu di ruangan yang ada penutup tirainya, Sehingga klien lain yang berada di dalam satu ruangan, Tidak bisa melihat. Yang ketiga, Data pengkajian harus dilindungi kerahasiaannya, Hanya tenaga kesehatan dan klien yang mengetahuinya. Terakhir, Apabila data pengkajian digunakan untuk tujuan pendidikan, Maka inisial dan nomor rekamedis harus disamarkan. Nah, Sekarang, Sudah tahu kan bagaimana konsep pengkajian keperawatan? Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.